Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Rahmat Indramanto Saya berasal dari suku Dayak Bapak saya suku Dayak Baye Dari sosok, nomad saya suku Dayak Ahe Dulu, sebelum saya menjadi mu'alab Nama saya itu yang dikasih orang tua Johannes Marcus Setelah saya menjadi mu'alab Nama saya langsung berubah menjadi Rahmat Indramanto Saya menjadi mu'alab Itu waktu itu tahun 2000 Memang ini sih, memang karena ini saya juga mu'alab Jadi saya ingin mengikuti ini ke saya aja gitu kan Cuman waktu itu belum kesampaian Pada tahun 2008 Waktu itu, waktu saya masih kerja di bagian penyemerangan di pelabuhan Saya pernah ngomong dengan ini Dengan seseorang yang bernama Mang Sodikin ya Kalau di Pasar Putih sana itu orang penang Mang Sodikin Terus saya menanya gini Mang, kalau masuk Islam itu perseratannya apa aja? Dia bilang gitu kan Oh, dia bilang Kalau untuk masuk Islam sih perseratannya gak susah Cukup syarat aja Dia bilang gitu kan Emang kamu udah siap untuk masuk Islam? Dia bilang gitu kan Cuman belum sunat Mang, saya bilang gitu kan Karena belum sunat, susah, mau sunat dulu Dia bilang gitu kan Terus, yaudah nanti saya pikir lagi Mang Terus, waktu Pada tahun Menjelang tahun 2015 Barulah saya Berpikir kembali kan Untuk melanjutkan apa yang udah pernah saya pikirkan Ingin memasuk Islam Terus Pada tahun 2014 Saya baru ini Baru sunat Baru potong sunat Dari 2014 Diantar ini sama abang super saya itu Abang Muslimin Pajar kan Dirasau gitu Pas udah dipotong gitu Cucukkan Gimana Udah dipotong gimana Oh gitu deh Apa lanjut Lanjut Pas dipotong itu Ujung itu Bawa angges Saya bilang gitu Sama dokternya Ini kan dibakar Saya bilang gitu Pake laser Pantesan bau Saya bilang gitu kan Yaudah Setelah itu Habis sunat Selesai sunat Saya Dengan abang Abang subuh itu Lanjut pulang kan Pulang terus Saya mau nyari sarung kan Mau belikan sarung Mampirlah Di warung ini Di toko sarung itu Di pelabuhan Pelabuhan baru Pelabuhan baru Rasau tegan Yang ada Api sungai itu Terus yang itu yang Punya orang itu Ibu Nyeri apa deh Dia bilang Mau nyari sarung bu Untuk apa Untuk ini Untuk Untuk Pake Habis sunat Siapa yang sunat saya Kok Kaget ya Kok sunat kok pake Lekes Saya bilang Emang gak sakit Saya bilang Enggak Enggak serasa sih Mungkin dah Kena sebal ya Makin Enggak terasa Habis itu Langsung Kami pulang Waktu itu Umur berapa Waktu itu Saya umur 2014 Sekarang 22 21 Berapa ya Lupa Sekarang umur saya Itu Sekarang sudah Sudah Jalan 33 Sekarang umurnya 33 Waktu Sinat 2014 Setelah Sampaikan Kami di rumah Nyampe di rumah Karena belum ada Rasa sakit ini Saya ngambil ini Ngambil gitar Di rumah itu Ngambil gitar Mainlah Gejreng 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 Tau Tau Kok Terasa Kok ini Kayak basah Gitu kan Saya Salah Lihat Darahnya Udah Udah Netes Darahnya Di Lantai Langsung Saya Gak Bisa Lihat Darah Langsung Langsung Tumpang Disambut Kena Bapak Saya Waktu Masih Bapak Saya Ya Mungkin Habis Itulah Berlanjut Lanjutkan Seiring Berjalannya Waktu Sampailah Di Tahun 2015 Itu Kalau gak Salah Saya Itu Belan Empat Sebelum Sebelum Itu kan Saya Pas Habis Ini Habis Jalan Dari Dari Bemban Waktu itu Sama Sama Teman Pulang Rumah Istirahatkan Tidur Terus Bangun Tidur Maghrib Habis Maghrib Tiba Tiba Terbangun Langsung Pengen Ini Pengen Oh Pengen Masuk Islam Saya Pas bangun Tidur Kan Pas Pengen Masuk Islam Pikir Langsung Saya Telepon Si Ari Orang Pendamar Saya Telepon Dia Om Saya Maginya Om Bisa Nggak Antara Saya Di Tempat Pak Ustaz Saya Pandi Mau Ngapain Saya Ini Mau Masuk Islam Gimana Boleh Boleh Ayo Rumah Saya Mandi Ganti Baju Ganti Pakaian Terus Saya Berangkat Teman Teman Saya Nampil Di Rumah Dia Nyantai Bentar Habis Langsung Diantar Ketempat Pak Ustaz Pak Selesai Baju Nyampe Disitu Tempat Pak Ustaz Ngomong Saya Gini Dengan Pak Pak Kedatangan Saya Disini Mau Masuk Islam Jadi Pak Ustaz Bilan Begini Benar Serius Kamu Masuk Islam Serius Pak Tapi Dia Tidak Tidak Percaya Sebentar Jatuh Terdiam Poster Tidak Tidak Gini Kalau Memang Kau Memang Benar Benar Niat Pengen Masuk Islam Dia Belang Besok Kamu Datang Lagi Disini Dia Belang Gitu Biar Biar Besok Langsung Sadat Langsung Dimandikan Ya Sudah Saya Langsung Pamit Pulang Dengan Pak Ustadz Besoknya Saya Datang Lagi Sama Bang Muslimin Pacar Terus Paman Saya Sama Istri Bang Muslimin Pacar Setiga Sampai Situ Di rumah Pak Ustadz Langsung Aku Mandi Dulu Pasra Sudah Lupa Saya Pokoknya Sadat Terus Saya Dimandikan Pak Ustadz Terus Jumlah Keluarga Sampaian Berapa Kalau Keluarga Adik Beradik Adik Beradik Itu Saya Kalau Hidup Semua Itu 12 Kalau Hidup Semua Kalau Hidup Semua Adik Beradik Saya Itu Ada 12 Cuma Karena Yang Ada 5 Jadi Tinta 7 Kalau Bapak Saya Itu Namanya Kalau Di kampung Namanya Ini Jabar Jabar Karena Dia merantau Di sini 32 tahun Tidak Pulang Padahal Tidak Jauh Di Sosok Sampai 32 tahun Tidak Pulang Dia Terus Mamanya Orang Mereka Orang Masih Di sini Dayak Juga Kalau Bapak Sosok Di Kampung Kobong Terus Keluarganya Yang Menjadi Mu'alab Ada Berapa Orang Kalau Keluarga Yang Menjadi Mu'alab Itu Saya Ada Satu Adik Saya Laki Laki Itu Perempuan Perempuan Ikut Suaminya Di Ketapang Terus Yang Menjadi Inspirasi Atau Yang Menjadi Keping Benar Masuk Islam Itu Apa Kira-kira Gimana Mungkin Karena Pergaulan Lihat Teman-teman Kalau Pergi ke Masjid Itu Rame Jadi Pemuda Muda Jumat Rame Jadi Rasanya Pengen Terus Sebelum Menjadi Mu'alab Aktif Tendak Ke Gereja Kristen Kristen Apa Saya Kristen Protestan Aktif Saya Di Gereja Jadi Organisasi Di Gereja Itu Sebagai Apa Kira-kira Saya Kalau Di Gereja Dulu Itu Kalau Pas Acara Natal Natal Saya Biasa Main Musik Oh Yang Sering Ngiter Berarti Giter Sampai Nggak Juga Cuman Kalau Untuk Sedikit Sedikit Bisa Terus Gini Kan Pandangan Agama Islam Itu Bagi Orang Kristen Pokoknya Bagi Agama Lain Itu Kayaknya Konotasinya Itu Jelek Atau Gimana Itu kan Atau Teroris Katanya Kan Begitu Kan Pokoknya Image Nggak Bagus Dan Menurut Sampean Sebelum Masuk Islam Itu Menjadi Mualaf Gimana Pandangannya Terhadap Islam Kalau Saya Memandang Islam Sih Sama Sih Dengan Kurang Lebih Dengan Agama Cuman Kan Beda Kita Beda Menjalannya Tapi Pandangan Buruk Terhadap Islam Waktu itu Nggak ada Gitu Nggak ada Kalau saya Pandang Gitu Emang Kalau Dari Orang Tua Saya Emang Nggak Pernah Mengajarkan Yang Seperti Itu Terus Sebelum Menjadi Mualaf Pergaulannya Gimana Pergaulannya Itu Bebas Atau Bebas Bebas Salah Satunya Apa Salah Satunya Minum Minuman Bahkan Sampai Sampai Ke Yang Lebih Lebih Dari Itu Pun Obat Obatan Pun Sudah Pernah Semua Nggak Waktu Belum Masuk Islam Itu Apa Nggak Terpikirkan Atau Memang Dalam Agamanya Itu Nggak Ada Larangan Gimana Ya Sebenarnya Dalam Agama Kristen Dut Sebenarnya Marah Yang Namanya Minum Minuman Mabuk Mabukan Apalagi Sampai Obat Obat Terlarang Sebenarnya Dilarang Cuman Karena Kita Pergaulan Sama Teman Teman Kawan Jadi Bawa Tapi Setelah Saya Menjadi Mualaf Tahun 2015 Itu Mau Masuk 2016 Itu Saya Masih Minum Pas Ada Keributan Pas Ada Acara Kan Keributan Waktu Saya Berkelahi Di Daerah Ini Daerah Gunung Bawang Itu Kelai Keroyokan Itu Sama Orang Nura Mama Tapi Saya Tidak Apa Habis Langsung Berhenti Minum Karena Bawanya Tidak Bagus Punya Tato 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 Terus sekarang Aktif gak Kalau belajar Untuk memperdalam Islam Untuk memperdalam Islam Alhamdulillah aktif kalau di penajian Tapi kalau pas lagi kerja Mungkin saya Saya ada aplikasi itu Sambil kerja, pakai handset Sambil denger-dengerkan Sulat-sulat pendek Sambil dihafal-hafalkan Alhamdulillah kalau untuk Bacaan-bacaan sulat-sulat ayat-ayat pendek Banyaknya hafal Mungkin ada sekitar Sepuluhan Sepuluhan, sebelas ayat Salah satunya Coba yang agak hafal Salah satunya ya seperti ini Al-Kafirun Luar biasa Kalau surat Al-Kafirun Coba Dibaca Al-Kafirun Luar biasa Luar biasa Luar biasa Belum tentu loh Orang yang Islam dari kecil itu Apal-Flat Al-Kafirun Belum tentu Kemarin itu saya pernah Apa ya Katanya mondok Orangnya Saya suruh baca surat Al-Kafirun itu Wala antum Abidunama'abud Wala anabidunama'abadun Wala antum Abidunama'abud Wala anabidunama'abadun Bola balik Begitu terus Balik-balik Mutar-mutar gitu Nah terus Gini Sesudah menjadi mu'alak Dengan teman Teman lamanya dulu Gimana Hubungannya Teman lamanya masih Maksudnya Gak ada perbedaan Gak ada Menjauh atau apa Gak ada Tetap aja Terus pihak keluarga Gimana Mendukung gak Kalau pihak keluarga Dulu Waktu saya mau masuk Islam Itu kan Saya Sebenarnya sudah lama sih Mau masuk Islam Itu dari kecil Pernah bilang sama mama saya kan Mak dulu nanti aku masuk Islam ya Mama saya bilang Jangan Nanti Nanti kamu Nggak ini Nggak Kalau mau mati Nggak mandiin mama Dia bilang gitu kan Ya udah Sudah jadi saya kan Karena belum Belum paham kan Karena kita masih Di bawah umur juga Begitu Tapi setelahnya Lama-lama 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 kan Pas waktu itu Yang mau masuk juga Saya izin juga sama mama saya Mak Saya benar-benar Mau masuk Islam nih Terima kasih kan Terus mau bilang kayak gini Ya kalau memang Itu memang Sudah benar-benar Niatnya Mama saya bilang Saya terserah Gitu kan Yang penting Kalau udah menjalankan agama itu Benar-benar lah Di club Mama saya bilang gitu Jangan memperken agama orang Benar-benar Ya saya bilang gitu Mak tenang ya Mak Jangan usah khawatir Kalau untuk Walaupun kita beda agama Yang namanya Orang tua dengan anak ini Tidak bakalan terpisahkan Dia bilang Biarpun gimana pun Saya bilang gitu Ya Alhamdulillah Mama saya Sampai sekarang Kalau Mau surat itu ke Mama saya Seringat Belum Saya bilang gitu Ya Belajar Benar-benar Belajar itu Mama saya Masih hidup Bapaknya juga ya Bapak saya Udah Udah meninggal 2016 Pas malam Satu suruh Belum mu'alap itu ya Udah Udah mu'alap saya Anu Bapaknya Masih belum Bapak saya masih Bapaknya sekarang Masih belum juga ya Belum Nggak ada Anu Perasaan Istilahnya Kepengen Kalau bisa Mama saya Ya Menjadi mu'alap Kalau bisa Gitu Ada nggak perasaan Pernah pagi itu Saya Bilang sama Mama Bukan sama Masih Islam Ya Mak Terus Mama saya Bilang gini Mama saya Terlanjur cinta Sama Bapak Nggak mungkin Menghianati Saya pun Nggak bisa ngomong Bapak lagi Jadi Mama saya Ibarat itu Kayak gini Suatu saat Bukannya menyumpah Kalau nanti Dia udah Nggak ada Jadi dia Nggak mau Kuburan itu Berpisah Jadi Paling nggak Di samping Jadikan Kalau Untuk Mahkam Christ Tentang Islam Beda Pasti Sajau Kan Gitu Bintung Nggak 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 Sudah Berapa Tahun Mamanya Sekarang Mama Saya Sekarang Udah 56 26 Tahun Terus Yang Tinggal Tujuh Anu Keluarganya Tadi Itu Yang Menjadi Mualap Satu Saya Terus Adik Saya Yang Perempuan Terus Abang Abangnya Disini Masih Abang Saya Nggak ada Kakak Ikut Suaminya Di Soso Terus Kalau Belajar Memperdalam Agama Islam Itu Dimana Memperdalam Agama Islam Itu Di Pondok Kami Biasa Di Pondok Mualap Ada Berapa Jama'anya Disitu Kalau Di Pondok Mualap Itu Jama'anya Sekitar 40-an Lebih Diajar Apa Aja Disitu Ya Diajar Untuk Ada Yang Piki Ada Yang Pokoknya Banyak Banyak Ada Yang Anak Muda Yang Belum Nikah Atau Yang Menjadi Mualap Ada Barusan Mana Adik Saya Itu Adiknya Bang Muslim Pajar Oke Waktu Itu Pernah Juga Ada Orang Dayak Dari Dari Ngapeng Habis Sahadat Dia Malam Hitungan Disurau Habis Itu Tidak Pernah Datang Lagi Sekarang Sekarang Setelah Menjadi Mualap Alhamdulillah Surat Surat Pendet Sudah Banyak Yang Apal Biasa 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 Kalau Di Pondok Pesan Sekarang Itu Sudah Bisa Dimamin Juga Itu Babis Dimamin Itu Langsung Zikir Gitu Enggak Zikir Itu Pak Ustadz Saya Suruh Pak Ustadz Zikir Karena Doa Zikir Juga Belum Paham Setelah Menjadi Mualap Waktu Dulu Itu Perasanya Gimana Coba Setelah Menjadi Mualap Gimana Rasanya Hatinya Atau Ketenangannya Atau Tadinya Bebas Atau Gimana Perasaan Dalam Hatinya Gimana Perasaannya Gimana Jujur Udah Udah Nggak Bebas Lagi Sekarang Udah Nggak Bebas Lagi Sekarang Orang Aneh Sekarang Kita Harus Bisa Menahan Diri Do